Kira gini, kalau Presiden Jokowi tidak bicara banyak tentang stranas, karena kan itu konsep berpikir, ya, rencana, rencana kerja. Dan itu kan diimplementasikan oleh kementerian-kementerian teknis, apakah itu main PAN-RB, apakah itu kejaksaan, dan seterusnya. Dan di setiap, apa namanya, kementerian itu kan sudah ada IRWASDA, kemudian ada BPK, ada BPKP, semuanya seharusnya sudah berjalan. Dan justru saya berpikir, pemerintah tidak, Pak Jokowi secara pribadi tidak terlalu bicara banyak soal itu, karena itu sesuatu yang tinggal eksekusi. Dan kita punya lembaga yang super duper kuat, very strong, yang hanya diawasi oleh Tuhan, gitu ya. Itu yang namanya KPK. Woy, itu salah sekali. Silahkan lanjutkan dulu, tapi itu salah sekali. Saya bicara dulu, nanti saya masuk. Iya, silahkan. Karena begini, itu kan jelas terlihat bahwa fokus pada pemerintahan Pak Jokowi, bukan berarti pemerintahan korupsi tidak penting, tapi fokus pada Pak Jokowi adalah memastikan bangsa ini memasukin era di mana kita memang mempunyai kemampuan nasional untuk, apa namanya, berproduksi. Apa itu melalui infrastruktur dan sebagainya. Dan kalau dibilang Presiden jarang bicara itu, begini, apakah lebih enak Presiden bicara tentang itu atau lead by example? Presiden Jokowi bicara korupsi pada tindakannya, pada pribadinya, pada actionnya, bukan pada berapa kali dia bicara soal stranas. Karena apa pentingnya stranas kalau dia tidak lead by example? Saya kira kelihatan, beda dengan infrastruktur. Kenapa? Infrastruktur sesuatu yang harus dia kerjakan, tahap fisiknya kelihatan dan harus diawasi. Dan itu sudah cukup? Dan itu sudah cukup, saya kira. Bang Saur. Saya kira lead by example sekarang ini kemudian yang kita dikagetkan kan ketika, apa namanya, repisi terjadi. Dan memang Supri mengatakan bahwa betul-betul itu pelemahan. Pak Indi Harto, hari ini kita baca Pak Saud Setumorang mengatakan sudah 12 orang karyawan daripada KPK akan mengundurkan diri. Nah saya mulai dari... Baru akan, jangan, jangan, enggak. Di rilis 12 orang. Saya enggak tahu apakah akan bertambah di lain-lain. Nanti Pak Saud lagi bilang mundur atau enggak mundur. Jadi membuktikan adalah bahwa terjadi kegelisahan yang sangat luar biasa di KPK. Padahal sebenarnya mereka ini orang-orang pintar, orang-orang cerdas, puluhan ribu yang melamar, yang diterimanya itu hanya satu orang atau beberapa orang. Intinya adalah bagaimana sekarang lembaga yang betul-betul sangat disegani ini kemudian tiba-tiba, apa namanya, ditinggalkan oleh karyawannya atau staffnya. Saya memaknai pekerjaan itu, kalau orang mengatakan itu dalam makna filosofisnya itu seperti bertemu dengan Tuhan. Karena rezekinya itu adalah dititip dari Tuhan tapi enggak dilahirkan langsung dari surga. Tetapi dia melakukan pekerjaan seperti Pak Indi Harto malam hari ini datang. Artinya ada kegelisahan yang sangat luar biasa. Nah kalau Deddy mengatakan sinetron yang dilakukan KPK, barangkali maksudnya adalah OTT. Mas Indi, sesungguhnya KPK melakukan OTT itu menurut pimpinannya itu paling 5-10 persen. Pencegahan itu kerja-kerja senyap. Kerja-kerja memang tidak menarik bagi wartawan. Saya kasihkan contoh misalnya Gubernur Riau. Anas ini sebelum ditangkap, mereka itu sudah di awasi KPK kemudian dididik oleh KPK dan menandatangani fakta integritas. Ternyata mereka juga rampok gitu loh. Nah pertanyaannya adalah ketika kerja-kerja yang tidak menarik bagi wartawan atau tidak menarik bagi kita atau kita dilihat. Apakah kemudian kita tidak akui ini juga kerjaan mereka? Nah problemnya adalah gini Mas Indi, ketika kemudian orang sudah diajari tidak merampok dan dia kesadaran juga tahu risikonya. Dan kita lihat kemudian KPK melakukan kerja-kerja yang Dedy bilang tidak ada pengawasnya Tuhan, saya kira itu juga tersesat. Karena memang setiap kerjanya terukur kalau memang ada pelanggaran etik itu ada. Kalau terukur kan nggak ada kasus yang sampai 4 tahun, 3 tahun gitu loh. Kalau memang katakanlah ada orang sembarangan ditangkap, ada peradilan, ketika orang didakwa kemudian seorang terdakwa itu didampingi seorang pengacara yang profesional dan pastikan adalah yang mengatasi atau memutus itu adalah hakim. Kalau ada pelanggaran kode etik yang mereka alami, ada yang mengatasi, mengawasi di KPK. Kalau tidak ada, saya pengalaman kasus Abraham Samad, tidak ada tindakan, sudah dilaporkan ke KPK. Tidak ada tindak lanjut, apa? Komite etik KPK ada nggak melakukan tindakan? Nggak ada. Lah kan sebegini nih, sama dengan Ahok dilapor, misalnya diduga melanggar tindak pidana, sama dengan Jokowi ini pernah diduga. Minimal kan pernah dibicarakan, tidak pernah. Pernah Jokowi itu dilaporkan, diduga, korupsi di Transjakarta. Nah, tetapi karena tidak ada bukti untuk ditingkatkan ke penyelidikan dan penyelidikan, apakah kemudian barang ini kita paksakan? Sama contoh, apakah karena Dedi seorang PDIP, kemudian dipastakan bahwa ini ada bukti? Nah tentukan orang kemudian disidang di etik, persis kalau ke pengadilan. Kalau memang ada bukti, ya diteruskan. Apakah kemudian kita paksa juga Ahok, diduga melakukan tindak pidana, buktinya nggak cukup. Ini kan ada pernyataan yang terlalu naif, bahwa media tidak suka sesuatu yang tidak membastis, ya tidak suka. Kalau itu memang benar-benar sudah efektif, indeks korupsi kita pasti turun, logika. Satu. Yang kedua, dalam banyak kasus, kenapa kita sebut sinetron? Ketika orang ditangkap yang diributkan, yang muncul di media soal perempuan simpanan, soal ini. Ini kan yang saya sebut tadi sinetron, tidak berhubungan langsung dengan kasus misalnya. Dan kita banyak mendengar abuse di dalam KPK. Contohnya? Loh, saya tanya Anda, saya ingin keyakinan dari Anda saja, apakah Anda percaya tidak ada satupun kesalahan di dalam KPK? Loh, jangan gitu. Nah, jadi ini namanya pendabak-pendabak, jadi ini debak-debak. Padahal ini kita bicara soal fakta hukum, bicara intis hukum. Apakah-apakah nggak bisa? Bicara hukum itu bicara fakta, bicara bukti. Saya terima, tapi bagaimana Anda menjelaskan begitu banyak kasus yang sampai 4 tahun tidak jelas? Padahal, dengar dulu dong. Padahal KPK menetapkan tersangka, itu sudah alat bukti lengkap segala macam. Bagaimana membuktikan? Itu sebabnya Presiden mengatakan, ini perlu dievaluasi. Baiklah, oke nanti. Kita dengarkan dulu suara dari istana. Ada Budini, Purwono, selamat datang. Beliau juga punya hak bicara. Tapi habis pariwara ya ngobrol ya. Karena beliau harus menjelaskan kepada kita apa persepsi Presiden tentang apa yang dimaksud dengan sporadis tersebut. Diskusinya saat lagi setelah pariwara berikut ini.